hai 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 salam sehat untuk kita semuanya salam sehat dan salam bahagia selalu kalau datang di video pembelajaran atau kuliah teknologi web service untuk pertemuan keempat atau minggu keempat dengan tema atau materi kita yaitu tentang restful web service di minggu ini kita juga akan praktek ya membuat database kemudian kita akan menggunakan posmen apa itu posmen nanti ada di pembahasan di video pada pertemuan saat ini baik Hai apa yang disebut dengan restful ya press atau misalnya disebut dengan restful web merupakan salah satu web service yang biasa digunakan rest sendiri membuatkan singkatan dari representational state transfer yaitu suatu gaya arsitektur perangkat lunak dalam menyediakan data atau resource pada rest server layanan restful web service menggunakan metode http dalam menerapkan konsep arsitektur RIS di mana setiap resource atau data di identifikasi oleh URI atau universal resource identifiers resource tersebut direpresentasikan dalam bentuk format text yang pada umumnya menggunakan json atau xml beberapa metode http yang umum digunakan dalam arsitektur RIS restful web service pertama ada target ya jadi itu hanya menyediakan akses untuk pembacaan data ya atau resource kemudian yang kedua ada put put itu digunakan untuk memperbarui ya atau mengupdate data atau resource baru kemudian yang ketiga ada delete digunakan untuk menghapus resource atau data dan yang keempat yang kedua adalah pos ya digunakan untuk memperbarui ataupun membuat resource atau menambah resource baru atau menambah data baru berikut di bawah ini gambaran cara kerja restful web service ya di mana klien akan mengirimkan atau meminta sebuah data melalui http request ke server atau rest web service server kemudian server akan mengirimkan data atau hasil dari pengecekan melalui http response kepada klien komponen dari http request yang dilakukan oleh klien biasanya menggunakan metode get post delete atau put gitu ya kemudian komponen http response yang dilakukan oleh server kepada klien biasanya terdiri dari status atau respon code contohnya 404 artinya resource tidak ditemukan itu ya data tidak ditemukan baik dalam implementasi restful web service pada modul pembelajaran ini dibutuhkan beberapa hal yang harus dipersiapkan pada perangkat laptop atau PC kalian yang pertama yang pasti adalah web server yaitu sum kemudian editor text bisa pakai visual studio code bisa pakai sublime atau bisa pakai atom yang pasti sudah terinstall tools tersebut ya karena kelanjutan dari semester 4 kemudian yang kedua adalah framework code igniter atau CI dan library server yang diperlukan teman-teman bisa unduh di file ini ya teman-teman ya untuk CI reserver nya pakai yang ini ya yang akan digunakan di materi kita minggu ini ya pakai yang CI reserver ini sudah saya download ini ada kita sebentar saya demo kan dulu ya kita download ini ya kalian download ini ya kemudian kemudian copy di paste ke sum lalu ke dalam htdocs rename namanya jadi reserver ya kalian rename namanya dari CI strip reserver menjadi reserver folder nya ada di htdocs jadi isinya ada folder application, documentation, system, dan user guide ini CI reserver ya kemudian 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 oke implementasi resful webservice ya di bawah ini akan dijabarkan contoh implementasi resful webservice menggunakan framework CI dengan konsep MVC code igniter dimana controller adalah titik pusat logika dimana dipanggil ketika pengguna membuat permintaan dan kemudian berdasarkan logika di controller itu mengambil data dan output dapat dilihat atau ditampilkan namun dalam menerapkan resful diperlukan library yang bernama res underscore control sebagai pengaturan logikanya oke selanjutnya kita akan buat sebuah database yang namanya ini ya db underscore member lalu buatlah satu table di dalam database itu namanya member ya di table member ada 4 field yang pertama id tipenya integer size-nya 11 dia sebagai primary key ya lalu auto increment dan log 0 ya jadi dia di set auto increment kemudian yang kedua adalah nama underscore member type-nya adalah varchar size-nya 40 lalu yang ketiga adalah email type-nya varchar size-nya 35 dan terakhir adalah no underscore top atau unportal phone ya tipenya varchar size-nya 16 oke kemudian setelah membuat table dengan fit 4 tersebut insert atau isi atau entry data di table member ada tiga ya jadi kalian bisa contohkan ya nah yang diisi adalah nama member email dan no waterponnya saja karena id-nya ini tifatnya adalah auto increment jadi dia otomatis nanti dimulai dari angka 1 atau data pertama jadi teman-teman bisa menggunakan berita SQL ini ya dari common pro atau teman-teman bisa melalui PHP admin ya ya pastinya menggunakan database MySQL melalui GUI PHP admin contohnya saya udah buat database namanya db underscore member lalu tabelnya member namanya ini ada 4 field oke setelah itu insert 3 record ya ini sesudah insert 3 record oke sesuai yang ada di modul oke pastikan folder master coordinator yang disertai library address telah ada di htdocs ya tadi saya sampaikan untuk di copy dan di paste ke htdocs lalu diubah atau di rename nama foldernya jadi reservoir kemudian pastikan sum control panelnya sudah di start di apache dan di MySQL nya ya kemudian buka browser ya ketikan ya localhost garis miring reservoir garis miring index.php garis miring reservoir ya oke 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 jadi hasilnya ini ya resever test ya seperti ini oke oke selanjutnya kita buka editor text ya bisa menggunakan visual studio code contohnya lalu kita buka folder project.reserver yang tadi kita copy ke atbox oke ini ya ini ya kemudian kita buka file database yang ada di dalam folder config ya ini buka file database.php yang ada di dalam folder config, yang ada di dalam folder application kemudian edit pada line ke 79 ya dimana username nya kita masukkan root lalu line 81 database nya kita isi dengan db underscore member sesuai dengan awal database yang tadi kita sudah buat jadi dua hal yang kita edit disini adalah username yaitu root dan database yaitu db underscore member pada file database.php setelah itu bisa kita save dan close lanjut kita akan implementasi metode gate ya ini kita gunakan atau kita buat terlebih dahulu sebuah controller ya pastinya ya yang namanya adalah race underscore member .php di folder controller ini ya di folder controller saya udah buat namanya race underscore member .php ini ya ini bisa kalian ketikan perintah yang ada di modul ini disini ada fungsin yang pertama atau metode yang pertama adalah index gate ya index gate disini berdasarkan id ya kita cari berdasarkan id nya disini nanti kita akan buat empat fungsin atau empat metode yang pertama tadi adalah index gate ini ya teman-teman ya kita langsung saja ke oke sebelum sebelum lanjut ke index yang lain atau fungsin yang lain disini kita diminta contoh ketik ini ya localhost reserver index.php res underscore member ini adalah controller nya ya jadi controller yang ada di folder reserver ya tadi adalah res score member ini adalah kita kita ditampilkan data ya data yang ada yang ada di dalam table member kenapa karena di perintah yang pertama adalah index gate ya jadi kita meminta atau memanggil data yang ada di dalam table member oke ini postman nanti ya saya cabarkan berikutnya kemudian kita juga bisa melakukan filter data ya di url ya tinggal kita kasih aja icon tanda tanya sama dengan dua eh sorry tanda tanya id id sama dengan dua gitu ya jadi data yang ditampilkan adalah data yang punya id nomor dua ya kalau tidak kita filter maka yang ditampilkan semuanya oke function atau method yang kedua adalah post kemudian yang ketiga nanti adalah put put untuk mengedit tadi ya atau mengupdate kemudian yang terakhir fungsin yang terakhir atau method yang terakhir adalah delete jadi kita ada empat method atau empat function yang pertama adalah index gate ini ya pengambil atau request data kemudian index post untuk insert atau entry data baru lalu yang ketiga index put untuk update update data disini ada perintah update kalau post disini perintah SQL adalah insert kalau get perintahnya kemudian yang terakhir adalah function delete index delete ya sini pastinya untuk hapus data disini ada perintah SQL adalah delete oke kalau misalkan statusnya berhasil statusnya sukses kalau gagal berarti gagal ya ini ada penjelasan kodenya lanjut kita masuk ke aplikasi postman 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 adalah sebuah aplikasi yang fungsinya sebagai rest client atau istilah lainnya adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan uji coba rest ipi yang telah kita buat teman-teman bisa download software postman kalau di folder sorry kalau di link yang ada di modul ini sudah tidak bisa terbuka jadi silahkan teman-teman langsung masuk ke webnya postman postman.com garis meaning download teman-teman bisa ketik di google keywordnya download postman nanti tampil di alaman paling atas langsung klik yang ini windows 64 bit download nanti lakukan instalasi pada postman kemudian jalankan postman nya ya ini karena saya sudah download saya upload saja postman biasanya dia akan minta login dulu harus terkoneksi ke internet atau kalau misalkan belum punya akun di postman bisa register dulu atau daftar dulu lalu login biasanya daftarnya menggunakan email yang di modul ini versinya yang 4.10 versi 4 versi 8 sedangkan yang kalau sumber terbaru dari web postman ini versi ke 10 versi kita coba cek versi keberapa versi ke 10 10 18 yang di modul ini versi yang lama versi 4 tampilannya beda banget tampilannya saya sudah cari cuma tidak ketemu link buat download yang versi 4.10 ini kita pakai yang terbaru aja yang versi 10 ya oke nah ini saya buka postman nya untuk langkah-langkahnya ya teman-teman ya langkah-langkahnya yang pasti kalian nanti masuk ke menu workspace ya workspace nanti kalian buat workspace baru ya misalkan namanya reserver tadi sudah saya coba reserver lalu klik create ya kemudian create your workspace pilih yang blank blank workplace lalu klik next lalu kita kasih nama nih workspace workspace misalkan tadi reserver pilihnya aksesnya yang personal ya oke oke workspace nya sudah kemudian di sebelah kiri ada menu collection ya sebelah kanannya ada panah kita buat blank collection kita kasih aja namanya place setting score member ya enter lalu kita disini kan tertantum this collection is empty ya disini diminta untuk add a request to start working kita klik yang link add a request nya oke nah disini coba kita pakai metode get get ya lalu kita gunakan ini localhost garis miling reserver garis miling index .php garis miling resenus member ini yang yang sama seperti di ini ya yang di browser ya kita copy aja di browser yang kita paste ke sini enter ya lalu kita klik send nah disini kan tampil ini teman-teman di bawah ya id 1 nama membernya tv email tv gmail.com nama telford nya sekian-sekian-sekian datanya ada tiga sesuai yang ada di tabelnya ya oke ya itu di postman dan ini pengujian get ya tadi ya pengujian get lalu coba kita tambahkan pengujian dengan metode post ya untuk pengujian post maka pilih jenis pengujiannya post nanti disini pilih yang post ya lalu disini setelah pengujian dipilih selanjutnya klik i yang ada di bagian bawah ikutan gil l pilih x www.form klik l encode ya ini ya pilih yang body pilih yang ini ya oke kita coba sama ya linknya masih sama klik send oke nah ini kan harusnya ada fieldnya ya fieldnya kita tambahin aja id lalu field yang kedua tadi ada nama underscore member lalu yang ketiga email yang keempat adalah no underscore top no underscore top di sini value kita isi kita tambahin kan post ya berarti kita input data baru id nya 4 misalkan joko 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 edgy men kalau kita salah dia ya oke kita klik set ya yang terjadi bagian sini tampil ya id 4 namanya joko emailnya joko.com untuk kita coba cek di tabelnya kita refresh oke masuk ya perempat nih joko emailnya di nama telepon yaitu pengujian post ya pengujian pengujian put put itu untuk mengedit kita masih pakai yang ini aja joko kita edit namanya joko ya tapi disini pilih dulu put ya put nya joko arsono misalkan ya ini ganti put klik send ya disininya berubah jadi joko arsono kita lihat di table ya ini awalnya masih joko refresh jadi joko arsono itu metode put ya put itu untuk dan yang terakhir adalah metode delete delete pastinya untuk menghapus kita ganti jadi delete kita kita post aja si joko ini klik send statusnya sukses ya kita cek di database nya di table nya ini masih ada kita refresh oke udah hilang tinggal tinggal lagi oke itu ya menggunakan post ya post nya pakai versi yang terbaru versi 10 silahkan bisa kalian download di web aslinya web web ini ya postman.com dari sebenarnya download lanjut kita akan persiapan aplikasi Vigenesia apa itu Vigenesia merupakan hasil pemikiran dari diskusi dengan mahasiswa musnah informatika untuk membangun sebuah startup satu ide produknya adalah Vigenesia atau singkatan dari Visi Generasi Indonesia ini adalah struktur data jadi nanti ada tiga tabel ada motivasi ada user ada role jadi teman-teman untuk kebutuhan database dan restful di Vigenesia tadi silahkan unduh disini klik aja linknya yang nomor satu nah ini bentuk RAR kalian download lalu kalian ekstrak ke folder kemudian kalian pindahkan atau kalian paste ke htdocs namanya Vigenesia kalian download kalian ekstrak kalian pindahkan ke htdocs kemudian namanya Vigenesia di dalamnya ada application ini itu ya apa framework CIU juga di dalam ada database database sudah disiapkan jadi kita tidak usah membuat database lagi database jadi kita akan import dari ini file Vigenesia ini type nya sql source file oke ini ya kita akan buat database baru namanya Vigenesia di mysql ya kita pakai php admin dan php admin ini saya sudah buat Vigenesia saya coba delete dulu ya supaya kita akan lantai ya sudah terhapus database Vigenesia nya ya ini kita diminta untuk buat database namanya Vigenesia kita buat database Vigenesia tapi tablenya tidak perlu kita create manual ya karena filenya sudah disediakan di dalam folder db ini nama file database Vigenesia kita masuk ke menu import setelah kita create database Vigenesia kita masuk ke menu import lalu pilih filenya choose file kita pilih disini ya htdocs Vigenesia db ini file skl kita pilih open lalu scroll ke bawah disini ada go pinta go ya di klik tunggu beberapa saat disini langsung import has been successfully finish ini ada lima tabel ya di dalam database Vigenesia ada kategori skor motivasi ada yang kedua motivasi yang ketiga report skor apk yang keempat role yang kelima user jadi kita apakan database itu kita lihat lagi ke modul ini tabel role kalian bisa lihat strukturnya ini user pasti sama ya contohnya user ada 9 ada 9 field kita lihat strukturnya ada 9 sama ya user terakhir motivasi kita akan pakai ini tabel motivasi baik disini tugas mandiri mahasiswa melakukan dokumentasi pengujian IPI pada projek Vigenesia tadi ya menggunakan postman bentuk atau media untuk kerja pengujian diperbolehkan memilih salah satu diantara di bawah ini pertama menggunakan video dengan cara rekam postman dan upload video tersebut ke channel youtube asing-asing catatan video wajib ada identitas kampus logo identitas prodi identitas mahasiswa dan dibuat dengan kreatifitas mahasiswa atau yang kedua adalah butuh laporan dengan format pdf formatnya ada di nomor berikutnya ini ya formatnya oke nah ketika kalian nanti melakukan ini ya pengujian menggunakan postman untuk project Vigenesia yang harus kalian lakukan adalah membuat controller ya pada CI Vigenesia ya saya contohkan ya saya dibuka kita open folder kita buka folder Vigenesia selain folder oke ya sama seperti yang tadi kita lakukan di Resetwork yang pertama database kita check di file database yang ada di folder config username pastikan sudah terisi root lalu database pastikan sudah terisi Vigenesia sesuai dengan database yang kita buat ini ya namanya Vigenesia ya kalau sudah oke di save di close kita akan menggunakan satu tabel dari 5 ini yaitu namanya table motivasi ya table motivasi disini fieldnya ada 5 ID lalu isi underscore motivasi ID user tanggal input dan tanggal update ada 5 field lalu buat controller ya kalau yang tadi kan namanya Reset underscore member ya karena nama tabelnya member disini karena apa namanya karena 6 tabel motivasi kita saya buat namanya Reset underscore motivasi ya pastinya disimpan di dalam folder controller oke reset motivasi di dalamnya sama ya ada 5 ada 4 metode ya ada index gate oke yang kedua index pause 3 index put dan yang ke 4 index delete kalian bisa copy paste dari yang ini ya tadi ya ini dari sini ya ini yang fullnya ya sini ada index gate ini yang tadi res member ya res member ini kalian bisa modifikasi dari file ini tapi ingat diubah ya ada beberapa hal yang diubah misalkan ini ya sebelumnya kan ini kan member ya get member ya ubah jadi get motivasi ini adalah nama file jatuh nama table ya kemudian untuk index pause expose disini ya disini kan ada 4 field ya 4 field id nama member email dan sedangkan di motivasi fieldnya beda nih yang sama cuma id doang disesuaikan ya contohnya oke lalu insert ke table motivasi kemudian untuk put ini sama nih datanya fieldnya ada 5 oke ya sesuaikan ya terakhir adalah delete oke itu teman-teman beberapa hal yang harus kalian perhatikan untuk pengujian pada IPI Vigilicia ya khususnya untuk file atau table motivasi silahkan kalian praktekan kalau lebih bagus berupa video ya lebih bagus tapi kalau mau bentuk laporan boleh silahkan formatnya ada disini ya di alaman 70 ya dan bentuk ya ini kelompok pengerjaannya berbetul kelompok ini adalah dokumentasi pengujian Vigilicia tool postman ya nanti kalian screenshot hasilnya ya yang untuk get tampilannya seperti apa yang post tampilannya seperti apa yang put tampilannya seperti apa yang delete tampilannya seperti apa kemudian uraikan juga tahapannya selain tampilkan screenshot dari ini dari aplikasi postman kalian uraikan juga langkah-langkahnya oke itu teman-teman materi pertemuan 4 atau minggu keempat tentang nextful web service selamat mengerjakan untuk tugasnya dari video ini terima kasih selamat belajar selamat di channel tugas ditutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh